... Perlawanan sengit dilakukan pemilik lapak dan kios di terminal depok Rabu 8 Oktober. Mereka berupaya mempertahankan tempatnya mencari napkah yang digusur petugas teramtib. Mereka yakin masih memiliki izin usaha sampai 2018. Ini kios ada surat izinnya, kecuali kami gak punya izin, gak apa-apa. Surat guna usaha sampai 2018. Tapi protes tadi gubris. Dipimpin kesapa WPP Kota Depok, Nina Susana, sedikitnya 1.400 petugas gabungan merobohkan 120 kios dan 138 kaki lima. Mereka juga menggunakan bantuan alat berat beko untuk menghancurkan bangunan. Gagal melawan sejumlah pedagang yang sejak pagi buta siap berjualan hanya bisa menyelamatkan sisa dagangannya. Pemkot Depok berencana memindahkan pedagang ke sejumlah pasar. Mulai dari Pasar Agung, Pasar Segar Limu, juga Pasar Perumna 1 Depok. Angga Fahlevi, Postkota TV, melaporkan dari Depok. Pasar Adung... Pemkot Depok. Pemkot Depok. Terima kasih.